Profil Suhartoyo, dari Hakim PN jadi Ketua MK Tangani Sengketa Pilpres 2024. Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, RI, Suhartoyo, menjadi salah satu dari Hakim Konstitusi yang menangani perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU. 2024 MK mulai menggelar sidang Sengketa PHPU pada Rabu, 27 Maret 2024. Ada dua gugatan Sengketa Pilpres yang sudah diregistrasi di MK, yakni gugatan tim hukum Anies Baswedan Muhaymin Iskandar dan tim ganjar Pranomah Futemde. Dilansir laman resmi MK, Hakim Konstitusi yang disepakati rapat permusyawaratan Hakim, RPH, untuk menangani PHPU 2024 berjumlah 8 Hakim. Berikut profil Suhartoyo yang dirangkum politik pintar. 1. Profil Suhartoyo Suhartoyo lahir di Sleman pada 15 November 1959. Ia menikah dengan Sustiawati dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu Jesga Selano Margen, Sondra Mukil Lambang Linuih, dan Jessica Febi Kusumawati. Suhartoyo yang berasal dari keluarga sederhana awalnya tidak berniat menjadi seorang penegak hukum. Saat sekolah menengah umum, SMU, minatnya justru pada ilmu sosial politik, ia berharap dapat bekerja di kementerian luar negeri. Namun, kegagalannya menjadi mahasiswa ilmu sosial politik membawanya menjadi mahasiswa ilmu hukum. Saya tidak menyesali tidak diterima menjadi mahasiswa ilmu sosial, karena sebenarnya ilmu sosial politik sama dengan lemuh hukum. Orientasinya tidak jauh berbeda, ucap Suhartoyo, dikutip dari laman MKRI. 2. Pendidikan dan karir Suhartoyo Suhartoyo Pada 1986, Suhartoyo pertama kali bertugas sebagai calon hakim di pengadilan negeri Bandar Lampung. Ia pun dipercaya menjadi hakim pengadilan negeri, PN, di beberapa kota hingga 2011. Di antaranya hakim PN Curug, 1989, hakim PN Metro, 1995, hakim PN Tangerang, 2001, dan hakim PN Bekasi, 2006. Ia juga terpilih menjadi Wakil Ketua PN Kota Bumi, 1999, Ketua PN Peraya, 2004, Wakil Ketua PN Pontianak, 2009, Ketua PN Pontianak, 2010, Wakil Ketua PN Jakarta Timur, 2011, dan Ketua PN Jakarta Selatan, 2011. Selain itu, Suhartoyo juga pernah menjabat sebagai hakim pada pengadilan tinggi dan pasar. Mahkamah Agung kemudian mengajukannya sebagai hakim MK dan dilantik pada 7 Januari 2015 untuk menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi yang habis masa jabatannya. Pada 2020, Mahkamah Agung memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan Suhartoyo sebagai hakim konstitusi. Pada 9 November 2023, Suhartoyo resmi menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Ia terpilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat para hakim konstitusi dalam rapat permusyawaratan hakim, RPH, Suhartoyo menempuh pendidikan hingga program doktor. Tercatat, Suhartoyo menempuh S1 di Universitas Islam Indonesia pada 1983, kemudian S2 di Universitas Taruman Negara, 2003, dan S3 di Universitas Jayabaya, 2014. 3. MK Gelar 2 Sidang Sengketa Pilpres 2024 Pada 27 Maret 2024, MK telah menerima dua permohonan sengketa terkait hasil Pilpres 2024. Permohonan pertama diajukan oleh Anis Baswedan Muhaimin Iskandar dan terdaftar dengan nomor 1 PHPU Presseksi 2024. Dalam permohonan mereka, Anis Cakimin mengajukan untuk pembatalan hasil Pilpres 2024 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU. Mereka juga meminta agar Pilpres 2024 diadakan kembali, selain itu, mereka mengusulkan agar Prabowo Subianto mengganti calon wakil presidennya jika Pilpres harus diulang. Permohonan kedua diajukan oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud TNB, tercatat dengan nomor 2 PHPU Presseksi 2024. Dalam gugatannya, Ganjar Mahfud mengusulkan diskualifikasi bagi Prabowo Gibran. Mereka juga mengajukan permintaan agar Pilpres diulang dengan pertarungan antara Anis Cakimin dan Ganjar Mahfud. Para Hakim Konstitusi yang menangani, yakni Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Eni Nur Baningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pevweh, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Ritwan Mansyur, dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Terima kasih telah menonton!